Eh, di Pluit akan buka nih, specialty coffee shop Orang yang mau jualan, umurnya udah 52 Hobinya mespeda, naik motor Nah, jadi gaungnya itu, nih orang tua gila nih Beli mesin mahal-mahal Gak tau soal kopi, gak kedengeran apa-apa Cup-nya mahal, grindernya mahal Gila bener-berani bener buka di Pluit Ada juga orang yang bilang ATM, amati tiro murahin Amati tiro murahin Model baru, ATM Amati tiro murahin Sementara, om ATM yang lain Amati tiro mahalin Hai guys, buat kalian para entrepreneur Dan para pemilik bisnis, mungkin ada info berguna ini Sebelum kita mulai podcast kita Yes, kali lagi Para entrepreneur dan pemilik brand lokal Entah itu brand fashion Beauty, electronic, F&B Atau home and living Siapapun yang lagi cari funding dan partner Buat growing bisnis kalian Kita punya kabar baik buat kalian semua Berarti ini ya Lo bisa jodohin brand lo ke Open Labs Sebuah brand agregator terbesar di Asia Tenggara Dan mereka punya dana 1,4 triliun yang siap diinvest ke brand lo Dan selain funding Open Labs juga punya tim ekspert Yang siap nge-support bisnis secara penuh Mulai dari digital marketing Logistik, finance, hingga bisnis strategi Seksi banget kan Kunjungi Open Labs ID dan daftarin brand lo sekarang And we're back to the podcast Hai teman-teman, tadi dari Soflang Selamat datang di rumah TDOL Kita punya rumah sendiri lagi ya Alhamdulillah I hope you guys enjoy the episode so far I hope you like the new format so far Dan jangan lupa ngeliat behind the scene-nya Yang seru-seruan Sama tamu kita hari ini Nah Dari judul udah tau Ompe Coffee itu My personal favorite Gue bisa dibilang grow sama brandnya ya Dari semenjak 1 outlet di 2015 Sampai sekarang 2022 ada Sampai nikah Sampai nikah bener Nikahan gue tuh Free flow Ompe Coffee bro Segitunya ya Segitunya Dan itu menjadi highlight Waktu itu di dunia nikahan Dan Hari ini kita akan ngomongin apa aja Yes Dengan Ompe Coffee Exactly Pertama Sosok yang menarik di belakangnya Memulai bisnis Coffee shop di usia 50-an Ini kayak mendobrak Keharusan bahwa Lu mesti sukses sebelum umur 30 Yang kedua Kita akan ngolek Person behindnya lebih dalam Iya kan Dan yang ketiga Bagaimana brand Ompe bisa berkembang Dan hopefully bisa jadi inspirasi Buat teman-teman semua Yang pengen ngembangin brand Atau bisnis apapun Let's start And let's welcome Om Jason and Jordi Hai 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 semuanya Halo halo Thank you for coming Thank you for being here Kita senang banget Resortan Coffee shop favorit Buat kita berdua ya Senang banget meeting Yang di Cikajang Pertama kali kita ketemu di Oh yang di Gading Yes yang di Gading Terus coba lagi di kawinannya Ruby Itu udah Sekarang udah 12 ya Iya Dan kita pernah rekaman 3D softline juga Sama Rius disitu Bener Bener Di samping Ganggang Cikajang itu Ada foto Cikajang Iya Jadi sekarang udah 12 Bahkan di luar Jakarta Jakarta Outlet kalau gak salah Di luar Jakarta Aku nih Sebenernya ngefans banget Sama Ompe Coffee Jujur Ini memang Dikenalin oleh Ruby Ruby memang such a good influencer Saya gak punya saham ya By the way Ntar gue dibilang Ini lagi KKN Sekali kesana tuh kayak Wah feel homie pertama Iya Jadi Baristanya juga Udah afal nih Saya fans MU Setiap kali kita curhat-curhat Gak kalah lagi nih mas Pasti gitu disebut terus Nah Aku Tapi pengen tau nih Karena aku sering liat Om Jason sendiri Iya Selain di Om B nya tuh Aku suka liat di coffee shop lain Lagi main sepeda Lagi naik motor Lagi skateboard Lagi skateboard Lagi skateboard Aku belum pernah liat sebenernya Tapi Sepeda Bahaya Tapi kok kayaknya Ini kan tadi Memulai bisnis Ruby bilang di usia 50an Itu asumsi gue loh Bisa jadi ternyata ini Lebih muda Ini kayak multiverse gitu Dari Ternyata usia di atas 100 Iya tapi masih aktif banget Aku pengen tau Om Jason sendiri ini Apa sih cerita sebelum Om B Yes Om Jason sebelum Om B itu siapa gitu Kalau ngomong Kalau ngomong cerita Sebelum Om B itu Saya kerja buat Bank Di Lipo Terus usaha sendiri Sekolah dari Lipo Usaha sendiri Kerja buat Bordir sepatu Terutama naiknya Adidas Ribok Terus Terus dari Bordir Berubah menjadi Printing sablon Printing sablon juga sama Buat Adidas Nike Sama Ribok Jadi satu-satunya Orang Indonesia Yang nyablon sepatu Dengan jumlah pabrik Yang cukup banyak Artinya begini Kita supply ke pabrik-pabrik Di Indonesia Yang produsi tuh Yang lain itu Orang Taiwan dan Korea Jadi saingan saya itu mereka Saya satu-satunya orang Indonesia Yang melakukan Sablon juga Sampai Saya itu Yang terbesar Untuk printing Sablon sepatu Karena saya supply Adidas Adidas waktu itu kan Yang pertama kali di Indonesia Bikin World Cup punya sepatu Oh Dalam perjalanan itu Karena itu seasonal kan Jadi agak repot juga Jadi saya berubah menjadi Profesional kerja lagi Kerja lagi itu Bebasin lahan Buat Perusahaan besar Di Sumatera Batubara Oke Nah dari 2007 ya 2007 Dari 2007-2008 Sampai ke 2012 2012 itu Papa saya meninggal Saya berhenti kerja Jadi berhenti kerja itu Ya main-main aja tuh Kerjanya main sepeda Segala macam Si Tante sampai kebingungan gitu kan Jodi tuh Kuliah di Amerika 2011 Saya masih kerja kan Oke 2012 saya berhenti Jadi ya itulah Tiap hari main Setiap minggu main sepeda Udah gitu Jojo juga Sekolah Singapura kan Jadi saya juga berangkat ke Singapura Ya si Tante juga Kerepotan gitu kan Lo main melulu Why not Do Coffee Yang lagi Mulai booming Jadi Tante itu Yang ngopi lah Ngopinya juga Ya bukan asal ngopi Maksudnya juga pilih-pilih Tapi Peminum kopi itu Tante Wiwit Saya cuma cicip-cicip aja Saya gak berani minum kopi Karena saya gak bisa tidur Jadi kalau main sepeda pun Ke puncak Pagi-pagi berangkat Ya berhentinya di Starbucks Pesan kopi Sedikit aja Gulanya yang banyak Enam gitu kan Oh iya Cuman buat Buat melek aja Nah tapi Kayaknya meleknya Gara-gara gulanya Sugeras Sugeras Karena saya gak suka pahitnya Tapi saya peminum teh Peminum teh sebenarnya kayak green tea, black tea Saya bisa minum Nah Jordi juga Awal-awal kan juga gak minum kopi Yang minum kopi itu Jojo Jojo sama Tante Wiwit lah Nah dalam perjalanan itu dari 2012 Ketemu 2014 2014 itu Si Tante Wiwit Bulan 4 itu Kasih tau saya Jess Lu Ngeles kopi ya Saya inget tuh Tanggal 29 Kalau gak salah Tanggal 29 Bulan April Kalau gak salah Hari Sabtu Saya pertama kali ketemu Aji itu Yaitu Aji Darius Di Di Mana di Trafik Ya Trafik Nah hari itu Saya ketemu Aji itu Waktu pertama kita Yang di kelas Dia lagi renovasi Tempatnya Pintunya kita ketok Kita masuk nih Aji Aji jelasin yaudah Daftar kelas Dua hari Setelah saya belajar itu Saya baru tau Kopi itu ribet Nah saya orangnya gini Orangnya gini Begitu Tau sesuatu yang Untuk ngulik Saya ngotot Sampai Sampai bener-bener Ketemu gitu kan Pokoknya gue harus jago Iya Pokoknya harus bisa Orangnya ngulik lah ya Nah iya Karena gak punya mesin Saya lakukan manual Jadi kita keliling tuh Coffee shop Nah si Tante waktu Waktu kita ngantarin Jordi Ke Amerika juga Dia udah hopping Dia udah foto-foto Coffee shop Segala macam Memang dia kan orang retail Jadi udah di dalam kepalanya Udah siap-siap nih Laki gua nih Udah riset duluan ya Dia udah prepare gitu kan Nah jadi 2014 itu saya ngeles Bulan 4 Bulan Agustus itu Dia bilang Jess buka yuk Kita cari tempat yuk Cari tempat Ya boleh deh Nah cari tempat kan Waktu itu kan Senopati kan lagi hebat Kenapa tidak Kita pergi tempat yang rame Keliling Cari tempat senopati Mahal-mahal kan Bukan mahal lagi Masih kok Kalau gak berhasil Gimana buang-buang duit Cari ke pinggiran lagi Juga Udah ketemu ya di pinggiran Di Ampera tuh Saya ingat Karena ada temen Punya restoran kan Dia bilang Jess buka disini aja Saya lagi mikir Dari muara karang Pagi-pagi Jangan jalan Ke Ampera Jauh banget gitu kan Menurut kayak hidup saya sekarang Habis waktu di jalan Ah gak jadi deh Coba muter-muter dulu Ke Pluit lah Lihat dekat bubur manga besar Tuh saya masih ingat tuh Itu ada Ruko Ngomong sama yang punya Dia bilang 90 juta Waduh 90 juta Belum renov Gede begini Gimana ya Nah bolak-balik Lewatin tuh Apotik Putri Nah dia ada signage Di depannya itu Kotak kecil itu Disewakan Saya ingat tempat itu Dulu bekas Bapau Boldi Bapau Boldi Yang dari Malang Saya suka beli Bapau disitu Dia Cerita punya cerita Saya kan kenal sama yang Yang kelola Apotik Putri Saya samperin dia Saya bilang Eh Namanya Cimingli Cimingli Gue mau sewa tempat itu Boleh gak Lu mau bikin apa sih Jess Gue mau bikin coffee shop Ya boleh deh Woy Nah harganya berapa Dia kasih tau sekian Oke lah deal Saya bilang Ukurannya itu Saya masih ingat 2,5 x 5 meter Cuma 12,5 meter Wow Yaudah lah Pesen mesin segala macem Pesen meja Begitu mejanya mau jadi Saya ukur Waduh Cuma segang Di mana bisa orang Lu pikirin toilet Lu pikirin apa Wah saya ngomong lagi sama dia Eh boleh gak Saya expand ke depan Karena gak muat Lu butuh berapa sih Jess Saya butuh depan itu Kira-kira sekian Karena sekian Akhirnya di depan itu 20 meter persegi Jadilah kotak yang bentuk L itu Nah meja Jangan dipindah ke depan Saya kasih toilet di belakang Nah jadilah bentuk yang sekarang Dari dulu sampai sekarang Ya itu Masih Nah rubi pertama kali datang Ya itu Jadi memang planningnya saya itu Waktu buka itu Adalah begini loh Saya kepengen bikin Kopi yang enak Untuk Orang-orang Orang-orang Pluit Orang-orang Orang-orang Pik Tidak usah ke selatan Cari kopi Kalau saya bisa Sediakan Yang enak Jadi lu gak usah Jauh-jauh Target saya cuman itu Jadi Waktu saya Ngulik Waktu saya keliling Ke Singapura Hongkong Jepang Taiwan Ke Melbourne Belakangan Wah ke Amerika Bolak-balik Nengokin joddy Beli kopi Begini-begini Tapi kan semua kan Masih manual Belum punya mesin Udah Jadi Pokoknya tujuan itu Jadi Cari roster Disini siapa-siapa Akhirnya saya putusin Temen kenalin Sama orang Singapura Nah Si orang Singapura ini Tau nih Eh Orang-orang Pluit itu Minum kopinya Kayak apa Orang-orang Muka Itu minum kopinya Jadi roster itu Cukup penting Karena dia yang akan Menentukan Karakter dari si kopi itu Nah kita yang sebagai Barista Kita yang Yang narik nih Dia punya rasa itu Melalui mesin Kayak orang bartender aja Karena ngeracik itu Mood you kayak apa Dia bikin sesuai Mood aku Sama Kopi Tapi sama Nah Dalam pelajaran Dalam Dalam dari mulai itu Saya Saya ngulik Apa bagaimana Yaudah ya Di dalam kepala nih Pokoknya programnya Begini ini Mesin bisa digini-gini Udah Sambil jalan Sambil ngetes Customer Istilahnya begitu Saya sediakan Kopi yang terbaik Dari teh Dari kopi Jadi gak pecanan nih Dari mesin Segala macam Ruby kan tau Jadi Ruby itu Saya gak kenal Ruby Dateng sama si Iniji Iniji Interview Saya gak tau dia siapa Maksudnya Kenalkan lagi itu Om duduk Di korsi yang itu Korsi langanan om Di pojok ya Sebelah mesin Jadi duduk disitu Ngobrol Saya gak tau Kalau itu lagi Di interview Tanpa sadar Akhirnya Keluari satu artikel Judulnya Kick Ass Uncle Nah saya create Blend copy Judulnya juga Kick Ass Jadi saya Kita masih simpen Artikelnya itu Masih Masih punya Nah Waktu kita buka Waktu saya pertama kali buka Umur saya itu 2015 Saya buka Berarti 62 Berarti Bukan Saya lahir 62 Berarti kan 53 tahun 53 tahun Bukan ngomong Ya udah lebih dari 52 Nah Gaungnya saya Mau buka coffee shop Itu udah kedengeran Kemana-mana Karena temennya banyak Bukan Karena saya Mengunjungi coffee shop Di Jakarta Satu persatu Kita ngobrol Nanya Segala macam Nah Kita kan beli mesin Sama Yang memang distributor Lama Joko Pak Edward itu kan Nah Edward juga ngomong nih Eh Di Pluit akan buka nih Specialty coffee shop Orang yang mau jualan Umurnya udah 52 Hobinya Mespeda Naik motor Nah jadi gaungnya itu Nih orang tua gila nih Beli mesin mahal-mahal Ga tau soal kopi Ga kedengeran apa-apa Cupnya mahal Grindernya mahal Gila bener Berani bener Buka di Pluit Musuhnya itu Kopi Tiam Yang urusannya 10 ribu Iya Nah Pokoknya udah kedengeran banget Saya Waktu buka itu Ditemani sama Om Joni Oh iya Om Joni itu kan temen sepeda saya Bener-bener Juga dia nganggur kan Saya bilang sama dia John Ketiba lu nganggur Lu bantuin gue Ayu dah Nah saya bulan 4 ngeles Dia bulan 10 ngelesnya Sama Haji Iya kan Nah dalam perjalanan itu Udah ngeles udah selesai Udah siap semua Kita buka tuh Maret tanggal 12 2015 Kita buka Itu hari Kamis Saya berdua doang nih Amma Joni Dibantuin sama tante Saya udah bilang Amma Jon Jon Kita ga usah jauh-jauh lah Jualan kopi Palingnya 30 cup 50 cup Kita beli PS4 PS3 Di ujung ini Kita kesejain korsi Kita buat main Pasang TV Main PS Kalo sampe Sepi Ketika bengong Udah siap loh Udah siap Obli korsi Lazy boy itu Yang mau main itu Begitu buka Memang 3 hari pertama lah Seminggu lah 2 minggu lah 2 minggu pertama itu Agak sepi Setiap hari Palingnya dapet 1 juta 1 juta setengah gitu Tapi ga tau kenapa Ruby dateng Terus itu Teddy Ang Oh Teddy Ang Teddy Ang sama Pupu Paula Ini saya jujur ngomong nih Pupu Paula itu posting Kita masih inget Saya masih inget Saya punya follower itu Cuman 48 Instagram Instagram Ombe apa Om Jason Ombe Jojo yang urus Dari Singapura Pupu Paula dateng itu Sekali 1 hari itu Naik 400 400 orang 400 Nah lari tuh Kira-kira Seminggu lah Seminggu 2 minggu Lari dia Ngebut Mudah dari situ deh Ga pernah berhenti Ruby posting Semua posting Soal Akek S Udah udah Ngebut Ngebutnya Nah saya masih ingetnya gini Kan Kamis buka Kamis Jumat Sabtu Minggu saya udah decide Saya udah bilang Johnny John Minggu ga buka eh Kita istirahat aja Jadi dia ga dateng Tapi sore-sore itu Temen saya telpon Jess Minggu buka dong Gue mau dateng pagi-pagi Palingnya cuman dia doang Gitu Saya sama tante Berdua pagi-pagi Dateng nih Setengah 7 Temen saya Dateng jam 7 Ngelamah orang Semua dateng Saya cuman berdua Sampai jam 7 malam Berdua aja Bikin kopi Padahal bikin kopi Juga saya masih Belum bisa Bikin latai hati Saya ga bisa Saya perlu waktu 3 bulan Untuk latai hati Saya jadi Latai hati Udah berantakan Gambar buyar Udah mau nangis Rasa oke dong Rasa oke Boleh ga dong Kalau kopi In term of In term of rasa ya Kopi yang saya pilih itu Bener-bener Basically It's from outside Jadi Waktu itu Saya masih inget betul Ada Brazil Yellow Bourbon Ada Saya ada Mandeling yang triple peaks Jadi memang dari Indonesia Dia keluar Dibawa lagi masuk Jadi Kualitasnya memang Bagus Jujur ngomong Makanya kenapa Harganya bisa Expensive Saya menentukan Harga itu Sebenarnya Dari awal itu Udah memang Di atas rata-rata Tapi begitu Ada temen saya Satu ngeliat Waktu saya mau Launch buka Dia bilang ini harganya Kemurahan Sampai udah segini Murah Udah lu gila ya Dia bilang Jess lu mesti naikin Kalau gak laku Gue yang gantiin Dia bilang gitu Ya sebenernya lah Saya sumpertin lah Itulah Ya kan Dia bilang dalam hati Yaudah senen lah Gue ganti pricingnya Nah dari harganya Saya tentuin itu Begitu senen saya buka Saya naik 5.000 Dari 20.000 Espresso Naik menjadi 25.000 Nah jalan nih kan Dung-dung Tiga bulan Kemudian saya naikin lagi Itu harga 5.000 Jadi satu tahun itu Naik dua kali Wow Itu agresif ya Agresif Cukup agresif Tahun 2016 Saya naikin lagi Nah itu Tiga kali naik Sampai sekarang Udah terakhir kali ya Tapi tetep Di luar hotel Di luar Mungkin mall Kita masih lebih mahal Di luar hotel Saya paling mahal sekarang Iya memang Tapi jauh lebih enak Dari hotel Iya Ini saya sebagai Yang merasakan kopi Tapi merasakan Memang hotel Bisa kayak 100.000 Untuk It's a machine Yang otomatis Semuanya udah itu Tapi kalau ini tuh Terus selalu filternya Udah percayain aja deh Bins apa aja Bikin kayak gimana aja Enak banget ombe itu Jadi ya Jadi Dari Nggak ngerti Sampai bener-bener Tiap hari bikin kopi 150 cup 200 cup Steam kopi Terus kan rutin kan Jadi dalam 1 tahun 2 tahun Yaudah By looking aja Kita tau By smell aja Kita tau Ini memang Memang It will taste good lah Dan memang Lidah saya Nggak ngacok-ngacok amat Terutama untuk makanan Untuk apa gitu kan Memang bukan Tastinya very special Kita hanya taunya Enak Amang nggak enak Nah Tapi Tapi yang beda Adalah Om lidahnya Udah nyicipin Berapa Juta makanan Mungkin 53 tahun Soalnya Oh iya banyak Itu ya Sama kita Lidahnya mungkin Experience Experience Exactly Mungkin di luar juga Iya Terus Kita balik lagi Soal kopi Soal teh Jadi dengan Bukanya di fluid itu Dengan boomingnya Di fluid itu Banyak sekali Tawarannya masuk Tempat lah Terus saya pergi Liat Tempatnya Lokasinya oke Terus penawaran Dari sewanya juga Oke Jadi mau nggak mau Mau nggak mau Istilahnya bahwa Eh this is very good Opportunity Why not we expand Gitu kan Terutama Yang kedua adalah Jule kan Jule-jule di Di melawai Nah ini om Sebentar Aku cut sebentar Karena Ini kayaknya masuk ke bagian Yang menarik nih ya Kalau tadi udah bicara Om Jason sebelum Om B Sampai akhir aja Di the first outlet Mungkin kita langsung Belok sedikit Ke bagian yang Jule tadi Yang om baru mention Menurut saya Itu bagian Pembelajaran yang mahal Jule bikin Nggak lama tutup Marquis bikin DGI Nggak lama tutup Sampai akhirnya baru Om Berani Menurut saya ya Berani untuk Ya udahlah Om B aja lah Semuanya gitu Nah itu Di belakang tuh Ada pembelajaran apa Om yang kita nggak tahu Jadi gini Abis ini Jordi ya Tambahin ya Oh iya Karena dia di floor Di banyak nih Janganin Marquis Kita mundur sebentar Dari 2015 Jalan ke Kira-kira Buka Jule Itu di 2016 Jalan setahun Jalan setahun Nah Jordi itu Lulus sekolah itu 2015 Akhir Nah Waktu kita udah mulai buka Dalam perjalanan Saya bilang sama Jordi Jordi Mumpung you lagi di stage Kenapa nggak ngeles kopi Belajar kopi Ya Belajar kopi Jadi dia Dari Indiana Travel ke Arizona Oklahoma Oklahoma 5 hari Ngambil yang very basic Sebelum belajar lah Jadi minimal Udah tahu knowledge nya Nah Waktu pulang ke Indonesia Kita buka Jule 2016 Nah itu juga karena Penawaran yang memang Cukup lumayan bagus Jadi kita Kita join dengan Pemilik Pemilik gedung Nah Waktu kita mau buka Waktu saya lihat tempatnya dia Itu kan bagus sekali Tempat itu Blok M Nah Kenapa Jule Waktu saya main sepeda Ke Nepal Saya baca Jauh banget omainnya Jadi berangkat ke Nepal Jadi awal-awal tuh 2000 Berapa ya 2000 Awal 2015 Sebelum Sebelum saya buka 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 Ombe Pluit Jadi sebelum saya buka Ombe Pluit itu Saya melakukan Cukup banyak hal Di 2014 itu Di 2014 itu Saya lari mandiri Marathon Di bulan 10 Wow 42 kilo Wow Terus di Desember Saya run marathon lagi Di Di Singapura Standar catat bank Juga 42 kilo November Terus di bulan Di bulan berapa Ikut Trathlon Di Penang Wow Trathlon itu yang berenang Sepeda Berenang Sepeda Lari Ironman Half Ironman Half Ironman Half Ironman Half Ironman Nah di bulan Duanya Saya Bulan 2 Tokyo Marathon dulu Baru setelah itu Bulan 4 awal Boston Berarti sebelum buka lah Bulan 3 lah ya Bukan Boston Ikut Trathlon Itu terakhir yang Oloraga yang cukup ekstrim Yang saya lakukan Itu yang di Nepal Enggak Nepal itu bulan 11 Bulan 11 Pas saya ulang tahun Jadi saya pergi ke Nepal Main sepeda Ini di umur 50 loh Ikut triathlon Sangat Jadi di grup yang ikut Trathlon itu Saya yang paling tua Jadi teman-teman yang lain Umurnya di bawah Di bawah saya lah Jadi cap saya warnanya putih Sendirian dia Jadi Ya itulah Olahraga yang paling banyak Itu ya sebelum saya Buka Buka Ombe Kita mundur Maju lagi Nah Jule kita buka Kenapa Namanya Jule Ya waktu pergi ke Nepal Baca magazine Ada bahasa Ladak Ladaki Jule itu Bahasa Ladaki Yang ada di Nepal Itu artinya Say hello Nah jadi Jadi Jojo yang Yang ini Social media Yang brainstorm Bilang We say hello Dari utara Ke selatan Makanya namanya Jule Berjalanlah Jule itu kan Are we making money? Yes Jule itu We are making money Nah dalam perjalanan Jule Jule berjalan Kita dapat tawaran lagi Di Sentral Di GI Yang approach itu bukan GI Yang approach itu Dari Bangkok Dari Thailand Jadi mereka bilang Mereka bilang Why don't you open Here lah We give you space Gala macam I think it's good idea For us Masuk ke Mall Kita ngeliatnya Ada BCA Ada apa Ya udah lah Oke lah kita lakukan itu Nah namanya kita ganti Kita Name lah Namanya Marques Marques itu adalah Bahasa dari Persia Yang artinya Pusat Sentral Nah karena Grand Indo itu Adanya di Jakarta Pusat Ya kita taruh lah Nama itu Jalan-jalan Jalan-jalan Ya Ada sedikit ini Itulah ya Jadi Jule kita tutup Kita tutup Kita tutup Teman-teman yang Sering ke Jule Sering kemana Aduh Jay sayang lu Tutup Mau gak mau Kita harus lakukan Nah setelah tutup Saya bilang sama Ji Ji Kita harus Cari yang di Selatan Nah jalan-jalan Dalam setahun Ya setahun lah Setahun lebih sedikit lah Kita ketemu lah Cikajang Nah Waktu Waktu saya mau Buka Cikajang Saya tanya teman-teman Selatan Eh Nama nih Musi yang mana Apakah pake Jule lagi Dia bilang Jess jangan Pake Ombe aja Teman nih Teman yang ngomong Saya masih inget Yang ngomong siapa Jadi Lu pake Ombe aja deh Lupain aja nama yang lain Yobrim Yang diperlui itu Udah bagus banget Yaudah saya decide Nah satu itu Nomor dua Mengenai Pork Jadi Teman saya bilang Jess Lu kan dari Pluit Kenapa lu Sel Pork Saya bilang Kofi shop lu Saya bilang Gak apa-apa Lu create aja Satu menu Saya pikir itu Ide yang bagus Marketnya pasti ada Yang mau makan Sudah Kok lu orang gila ya Gak apa-apa Kalau lu gak laku Kita yang makan aja Udah deh Nah Saya dapet Resisten nih Dari tim kan Aduh Om Aduh Pak Jory bilang Jangan deh Bahaya Terus saya bilang Lu kasih gue waktu Tiga bulan deh Kalau kita taro menu Udah gak laku Take out Iya Ternyata Bajak mencari Sampai hari ini Dia become number one Oh In terms of food Iya Nah jadi Nah kalau Marques Begitu Kita gak rugi Kita gak rugi Cuman ya Kasian anak-anak kerjanya Nanti dia ada Jam 12 malam Apa midnight sale Gitu kan Udah lah Saya bilang Kita mundur aja deh Iya Dari itu mau mundur Sebelum Marques kita mundur Kita ditawarin Kelapa Gading Di mall lagi Kekuatiran saya Balik lagi Bahwa Kita tuh tergantung sama mall Bukanya jam 10 Tutup Akhirnya Kekuatiran Sumarekon Bilang Om Saya bikinin Pintu sendiri Jadi Mau buka jam 8 Mau tutup jam 11 Itu bergantung Kamu bisa Ya kalau toilet Bisa pakai barang-barang lah Jadi Dengan dikasih pintu itu Ya saya mau Ya sudah Jadi Kita bukalah MKG Kita bukalah SMB Nah terus Dalam perjalanan Sampai hari ini Kalau dikasih mall lagi Saya cuma sama Sumarekontok Sampai yang lain saya mau Itu poin penting loh Kadang-kadang aku Cari kopi pagi Banyak Ada beberapa coffee shop Yang bukanya jam 10 Padahal gak di mall gitu Iya Kayak Kopi itu tongkrongan Dari siang sampai malam Bahkan ada yang buka Sampai malam Karena kopi kan Ya aku pengennya pagi-pagi Sebelum kantor Kan Budayanya harus begitu Kopi Nah ini penting Jadi kayak fluid itu Fluid itu kan Basically jam 8 Bukanya Iya Tapi kan saya ready Itu udah dateng Itu jam 6 pagi Saya udah dateng Customer saya itu Yang langanan Dateng itu 6.30 udah dateng Jam 2 udah dateng Jadi Basically Kita punya operasional itu Walaupun bilang jam 8 Kita udah ready Sama 7 7.15 Kita udah ready Nah pengalaman saya Sama fluid Kita pikir kan Ada orang malam Jadi awal-awal itu Saya tutupnya jam 6 Tutup jam 6 Ada customer Jess masih buka Buka Om masih buka Buka Dia nongkrong nih Iya Jam 6 Nongkrong Sampe jam 8 Saya sampe gak tahan Aduh Pulang deh Orang pulang juga deh Jadi Saya ngeliatin mereka Sorry to say Bukannya saya Nggak mau ngeladenin Maksudnya Saya ini kan dari pagi Udah ketemu malam Udah capek banget kan Iya Saya lagi pikir-pikir Lu orang juga Nggak ngopi Lu orang Nggak Nggak Nongkrong Nungguin Nungguin Pagi kemana Saya bilang Besok-besok Gue tutup Setengah lima Nah gitu Jadi Kebiasaan saya Adalah Lu harus Nongkrong Kofi Bukan karena Harus Lu Nunggu Enggak kan Lu 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 Kofi Because of Our Flavor Kan gitu Nah jadi Jadi Pembelajaran sama customer Sekarang Dari awal Ombe Coffee Fluid Sampai hari ini Kita jalanin Dari yang Pakai gula Saya juga pribadi Pakai gula Ada customer yang pakai gula Sampai hari ini Bisa minum Piccolo Double shot Tanpa gula Nah Saya bilang Pada jago-jago Lebih jago dari gue Minum kopi Tapi Ya itu Tahap Ombe Coffee Buka sampai hari ini Kita belajar Barang-barang Sama Pembel Ombe ini Gitu loh Jadi Followernya kita Loyaltynya kita Loyaltynya mereka Ya Based on Our Coffee Kita punya Quality Kita punya Service Kenapa saya bisa bilang begitu Fluid itu Yang luar biasanya Sorry to say Saya bisa inget tuh Plat nomor mobil Orangnya Namanya Saya inget semua Saya inget semua You lagi mundur aja Begitu nyampe Kopi you udah ready Gitu kan Nah itu loh Tapi udah saking Banyak Sekarang saya udah Aduh Ketetetaran Ngingetinnya itu Udah ketetaran banget Ya Feel Friendlynya itu Kerasa banget Karena Kalau yang Cikajang Ketemu orang yang sama Itu gak cuma Sekali dua kali Emang balik terus Oh Loh lagi Loh lagi Ini anak-anak Sekarang kita kasih tau Bahwa Eh Awal Ombe Coffee Service oriented Kita memang People of Ombe Kita harus kenal mereka Karena anak-anak itu Harus jaga kasir dulu Cuci piring Jadi kalau mentalitinya Sama keluarga bikin Ombe Coffee Gimana Pas keluar bilnya Lo yang ikhtung ya Bagi-baginya siapa Terus kan Belajar finance Dulu kan Jaman-jamannya keren Wah Treasury Trading Sampai sekarang juga Masih keren 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 sekali Pake Wall Street It's a very big thing TV show juga Semuanya about Wall Street Terus Dapet duit Trading Main stock Diam-diam di komputer Wah Ngilatin kayaknya Seru banget Terus Begitu balik sini Sempet Audit Masuk audit Sebelum lulus itu Pernah intern audit Disini Terus Begitu balik Gak langsung ombe Di bank dulu Oh di bank dulu Di bank dulu Masuk Treasury Masuk Treasury Di bank Terus jalanin Gini-gini Terus mikir-mikir Kok kayaknya Gue Gak gitu Cocok ya Kayaknya Dari 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 Sangat-sangat Menggiurkan Cuman kok kayaknya Gue tiap kali pulang Ada yang Ganjel Nah terus Akhirnya ada Ada sesuatu yang terjadi Karena itu lagi intern Sesuatu yang terjadi Harus putus Kontrak Segala macem Akhirnya Mumpung Mungkin emang rejekinya ya Mumpung waktu itu Marques mau buka Di GI Terus mikir Itu gue bantuin deh Iseng-iseng Karena tiap weekend Juga masuk ke ombe gitu kan Serving Bikin kopi Apa segala macem Terus masuk lah Ke Marques akhirnya Ke Marques Jalanin ini Ini itu Oke nih Oke dalam arti Kok Kayaknya Gue cocok nih Meskipun Meskipun Sebelumnya ada resisten Dari Si papa sama mama bilang Ngapain sih gitu Gue kuliah lu jauh-jauh Iya gue kuliah lu jauh-jauh Terusin dong bisnis papa Langsung ditahan gitu Jangan-jangan Coba cari tempat lain dulu gitu Ini ada Kayak maksudnya Kamu gak akan dibilang Ya mau dapet duit berapa sih gitu Tapi kenapa Apa yang bikin Kok nyamannya gitu Apa yang bikin lu makin decisif Oh iya oke Cobain deh ombe Lebih lama lagi gitu Karena lebih gini ya When you do a business Saat mengerjakan bisnis Itu lebih Responsibility nya itu Responsibility nya itu adalah Tanggung jawab ke orang lain Oke Jadi Begitu mengerjakan bisnis Bukan Bukan Kalau istilah Kalau orang bikin bisnis kan Lebih ngomongin kayak Wah duitnya banyak loh Nanti duitnya buat duit lu sendiri Gini kan Ntar bisa jalan-jalan Waktu kerjanya bebas For me it's not Bukan itu Oke Begitu mengerjakan bisnis Itu adalah Nanggung hidup orang lain Itu bisnis Maksudnya your team Your team Oke Itu yang bikin Gue gak boleh keluar nih Gue harus terus nih Gue harus gedein ini Karena dengan ini besar Dia bisa jalan Itu Lebih itu Berdengnya itu Bukan Jadi berdeng dan responsibility ya Jadi buat lo Entrepreneurship itu Yang lebih drive Lo Untuk gerak Bangun tidur Lebih semangat Di pari-panda Bangun tidur Ngantor gitu ya Timnya berapa Timnya berapa orang Sekarang ada berapa orang 200 200 Jadi yang bergantung 200 orang Kira-kira ya Termasuk sama yang jagain parkir Biasanya kita bantuin Kita jagain parkir Di Cikajang Susah Apalagi covid ya Covid itu yang bikin Melek banget Dalam arti gini Orang kan langsung bilang Udah tutup aja Tutup aja Itu Apa ya isinya Orang bilang Aduh ntar Bisnis gue hilang nih Untuk gue Itu bukan A good reason Untuk tutup Kayak Oh yaudah tutup Ntar gue cari bisnis lain Orang-orang yang Ditinggalin gimana Gitu kan What about The rest of 100 orang At the time 100 orang 100 orang ini Mau ngapain Mereka minta At least gue bisa kerja Meskipun Gaji kita potong Tapi at least Yaudah lo orang kerja Kita bareng-bareng Susahnya bareng Dan itu kesepakatan Setelah ngobrol Iya ngobrol At least kita gak Mutusin kalian deh Lebih ke situ jadinya Entrepreneurship It's about that Kalau pandemi 100 orang Sekarang udah 200 Berarti malah Grow ya Itu menarik Menurut gue Karena Lo Berangkat dari Apa ya Mungkin ini kayak Semacam underdog Story juga Yang mulai juga Underdog Maksudnya kayak Gue gak eksper Umur 50 Bikin coffee shop Di saat Anak-anak umur 20an Yang bikin gitu Sebenarnya juga gak ada coffee Gak Sebenarnya juga gak ada coffee Gitu And then Survive Covid juga Gitu ya Dengan gak nutup outlet Dan lo tetap bisa Keep your employee Gue mau ngobrol sedikit Soal strategi sih Tadi udah ada bocorannya Soal harga Iya kan Tapi menurut gue Harga itu Akhirnya jadi Apa ya Jadi Cara kita Ngebedain Our coffee shop Compared to others Karena waktu itu bener-bener Menjamur Dimana-mana om Jamannya Masih ada Zomato tuh Buka Jakarta gitu ya Coffee shop 400 Gimana caranya bersaing Gitu kan Setiap bulan ada Yang baru Nah Gue ngeliat coffee shop lain itu Ada yang Membedakan dirinya adalah Dengan Semua kompetisi Gue mau ikut Gue harus juara Karena buat mereka Being a champion Is their branding Lalu ada lagi Yang mungkin Bisa gue sebut tuh Namanya Iya Dia tau lah orangnya Tapi om sendiri tuh Gimana Berstrategi om Di tengah lautan Coffee shop Yang begini banyak Ya jadi Awalnya Waktu buka Pluid kan gitu I will give you Good coffee High Good quality coffee Tapi kan ada harganya Nah Saya sendiri secara pribadi Kalau beli sepeda Pengennya yang Terbaik Yes Kalau orang lain Jadi saya cari barangnya Yang orang lain gak punya I have to be Bukannya Isya lah I have to be the first Gitu kan Enggak Tapi Kita cari yang memang Kualitasnya Gue sekali beli Gak usah Ganti-ganti lagi Gak usah tambah Acessory selain Pokoknya udah full Bike Udah full system Gue gak usah tambah Always select Jadi beli mesin Juga udah google Gimana pokoknya Cari yang top of the line Ya Yang ditanam Di 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 Nah jadi Dari awal Memang begitu Tipenya Orang tua saya Ngajarin Terutama papa saya bilang Kalau gak punya duit Jangan beli Iya kan Jadi beli yang memang You're capable of buying Nah Waktu itu Ya begitu Ada duit Yaudah pokoknya Beli yang terbaik Mau teh Mau biji kopi Mua segala aja Beli yang terbaik Pasti gak salah Istilahnya gini Ngomong kasar nih Duit gak pernah bohong Iya kan Iya dong Bila it comes to quality Iya Bila it comes to quality Duit gak pernah bohong Jadi Jadi Bukan istilahnya Buang duit Terus lu dapet yang Abal-abal Iya kan Gak begitu Jadi Pelajaran itu Memang sampai sekarang Yang kita lakukan Iya So As far as Strategi Ya itu Intinya Lu orang Dari utara Gak perlu Selatan Cari kopi As far as Pricing Ya kita ikutin Karena kita import Kan Harganya udah Saya tentukan Betul Nah Karena itulah Orang bisa merasakan Kopi saya Enak So We Separate Ourself Sama yang Sorry Bukan 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 Sorry Maksudnya Dengan grup Yang memang Mau create Rasa Kopi Minuman Rasa Kopi Minuman Rasa Vanila So We Separate Ourself Jadi Sampai Hari Ini We Still Masih Punya Gap Itu Kita Masih Masih Kalau Ngomong Kasarnya Kita Masih Di atas Sedikit Jadi Saya Nggak mau Fight Rame Rame Prinsip Saya Gitu Saya Nggak mau Main Keroyokan Saya Nggak mau Masuk Masuk Hutan Yang Macannya Ada Sepuluh Mendingan Gue jadi Tikus Tapi Gue sendirian Di hutan Jadi Gue raja Juga Jadi Istilahnya Itu Ini Yang Saya Selalu Pakai Ada Istilah Namanya More Is Less Less Is More Jadi Prinsip Ini Yang Kita Pakai Jadi Saya Masuk Ke Grup Yang Less Yang Kecil Sekment Markenya Kecil So I can get More Bukannya Berarti More Toko Tapi Harganya Begitu Jadi Dapetnya Lebih Less Yield Jadi Jadi Bukannya Oh Bukannya Kita money Oriented Tidak Saya masuk ke segmen Yang memang Orang-orang Cari Kualitas Cari Kenyamanan Cari Servis Sama Cari Comfortable Kita Kita Tidak Orang Orang Ke Restoran Kita Atau Ke Cafe Kita Harus Rapi Rapi Karena Saya Sendiri Tidak Gak 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 Jadi Kulturnya Om B Itu Didapet Karena Orang Bukannya Gak 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 Untungnya Saya Gak Gak Kalau Kita Ngomong Hoki Customer Saya Kasih Input Banyak Sekali Gak Jadi Saya Berpikir Mendingan Gue Tambah Sedikit Jadi Pasenya Itu Kita Tambahin Sesuai Kira-kira Si A Maunya Bagaimana Contoh Kayak Jule Kayak Marques Terus Kelapa Gading Bentuk Dia bilang Fluid Itu Udah Paling Bener Jadi Kita Copy Sedikit Sedikit Kita Comot Supaya Next Branch Itu Jadi Comfortable Itu Benang Merah Dia Strategi Biasanya Tidak 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 Mau Di Grup Yang Wah Ngadu Jor-joran Cari Peran Tidak Banyak Banyak Sebenarnya Yang Om Lakukan Ini Kalau Bahasa Keren Ada Orang Bilang Blue Ocean Strategi Jadi Cari Laut Yang Biru Yang Belum Banyak Persaingan Daripada Red Ocean Yang Berdarah-darah Ada Juga Orang Yang Bilang ATM Amati Tiro Murahin Amati Tiro Murahin Amati Tiro Murahin Sementara Om ATM Yang Lain Amati Tiro Mahalin Karena Aku pertama Kali datang Yang Cikajang Itu kan Mesin Kopinya Yang Ditanem Nah Itu Udah Memberikan Kesan Pertama Aku Nanya Mesin Kopi Apa Yang Kedua Adalah Membuka Barnya Jadi Baris Tanya Semuanya Bisa Ngobrol Bisa Say Hai Gak Ada Pembatas Mesin Kopi Segede Apa Justru Pamer Mesin Kopinya Tapi Ini Diam Ini Mahal Itu Yang Bikin Aku Suka Pertama Kali Gitu Keren Dan Saya Mungkin Karena Udah Ngalamin Dari Pertama Ya Om Mungkin Ini Strategi Yang Tadi Kita Udah Sempet Mencih Namanya Tapi Perlu Dimension Lagi Behind The Scene Ini Yang Bikin Homi Salah Satunya Adalah Si Tante Saya Masih Ingat Soalnya Waktu Ke Om B Pluit Sama Istri Gitu Eh Robi Gitu Si Peluk Terus Yang Pas dia Masuk Ada 40 Orang Di Dalam 40 Jadi Peluk Antrian Satu Gitu Dan Menciptakan Satu Apa Ya Joy Orang Ngerasa Atau Mungkin Disitu Banyak Orang Gak Pernah Di Peluk Amor Angku Jadi Berasa Selamat Balik Lagi Karena Peluk Tapi Saya Yang Akhirnya Kayak Gak Kelihatan Tapi Terasa Gitu Sang 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 Jadi Memang Saya Kenal Tante Dari Saya SMA Wow Dari SMA Ceritanya Begitu Dari SMA Berangkat ke Amerika Terus Saya Menghilang Gitu Udah Dua Tahun Saya Menghilang Gak Pernah Ngubungin Gak Jangan Contoh Jangan Diconto Udah Kayak Layangan Putus Jadi Balik Lagi Saya Bukannya Gak Mau Repot Astinya Ya Udah Mungkin 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 Dia Masih Oke Jadi Kita Samperin Lagi Akhirnya Dia Mau Juga Jadi Ya Itu Memang Tante Itu Jauh Lebih Care Dibanding Saya Saya Orangnya Jauh Lebih Cuek Dia Lebih Care Aja Nah Yang Personal Touch Ini Memang Tante Lebih People Person Kalau Saya Memang Teman Main Istilahnya Teman 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 Main Jadi Hobinya Bisa Sama Contoh Main Sepeda Main Motor Mobil Saya Udah Gak Main Main I love Cars Tapi Jauh Lebih Mahal Dibandingin Sama Yang Lain I'm An Out Person Istilahnya mau ke hutan, mau kemana, tidak dapat melakukannya. Tapi kalau mobil ya, karena teman-teman mobil dulu pernah main, akhirnya ya... Ngobrol juga. Ya, ngobrol juga. Customer saya juga awal-awalnya kan dari teman. Lama-lama kan jadi tambah besar gitu. Ya, jadi tambah banyak. Apalagi sekarang kan. Bukan yang tambah banyak. Udah multiple 100 kali kali. Ya, ya. Jadi istilahnya gitu. Ya, karena gaul lah. Karena memang sering ketemu orang. Jadi kita mengadapkan diri sendiri. Jadi memang tante perannya besar sekali dari desain, dari feel, dari segala macam. Ombe Pluit itu terkenal salah satunya adalah toilet. Toilet, oke. Mari kita bicara tentang toilet. Toilet. Ini belum pernah nih. Toilet itu, saya secara pribadi pengen toilet saya, saya pribadi pengen toilet saya itu bersih. Mau saya masuk toilet orang pun, kadang-kadang saya, saya secara pribadi. Sebelum saya melakukan sesuatu. Nah, jadi prinsip saya dari awal begitu. Bahwa toilet saya harus secara pribadi. Sangat secara pribadi. Ya. Jadi, ada pelanggan-pelanggan baru datang itu kasih tau saya. Gila om, toilet lu sih luar biasa banget. Gue sih bisa tidur di toilet lu. Jadi, saya secara pribadi. Saya sendiri. Jadi, walaupun saya bikin kopi, walaupun saya di owner. Saya tidak beritahu orang-orang untuk bersih. Jadi, sampai saya tau customer saya yang rutin di Pluit itu, yang kencingnya beletetan. Saya bisa tau orangnya. Wah, ini kalau dimasuk harus gue bersihin. Saya tau ya. Tau ya. Wih, 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 wih. Jadi, anak-anak yang sekarang yang bersihin toilet pun sudah tau. Kalau si A masuk, setelah dia atau dia masuk, sudah langsung. Langsung. Karena kalau enggak buat pelanggan selanjutnya. Eksperiensinya enak banget. Ya, ya. Jadi, kita punya tempat memenuhi. Wow. Dari desain. Dari smelling kopi. Dari temperatur ruangan. Nah, itu dia tuh. Jadi, ya itu. Banyak sekali yang mereka bisa ingat mengenai ombe kopi. Ombe. Tensi ke detail. Ya, itu bukan hanya kopi. Itu tentang semuanya. Untuk tante ya. Banyak berperan. Ya, ya. Itu banyak-banyak banget. Dan di toilet yang baru nih. Yang di Senopati. Kemarin juga muncul obrolan toilet om. Sama Bella, sama istri kan. Wah, itu sih luar biasa, babe. Kenapa? Baru kali ini gue ngeliat coffee shop yang mikirin sampe di kamar mandi cewek. Ada pembalut. Dan itu penting. Karena banyak orang yang tiba-tiba gak nyadar emergensi. Dan buat perempuan kan. Lu tiba-tiba. Waduh, gue lagi duduk. Waduh, kalo kemana-mana bocor kan. Ya. Pembalut. Ya. Ya. Iya. Jadi, gue salutin lu. Terima kasih. Oh iya. Karena kejadian kita sama di Menteng. Hmm. Saya selalu bilang sama kontraktor saya. Ya. Mengenai toilet. Mengenai pembuangan air. Hmm. Saya selalu beritahu mereka. Fluid itu tidak pernah macet karena separate jalurnya beda. Hmm. Jadi, saya selalu bilang. Pokoknya jalur toilet, jalur kitchen, jalur air biasa itu semua beda. Hmm. Di Menteng pun sudah dilakukan itu. Iya. Cuman kan karena dia bentuknya kotak begitu, dia jadi belak-belok. Iya. Nah. Pertanyaan saya selalu seperti itu. Pemikiran saya adalah, jangan ada sesuatu yang sampai mampet. Hmm. Mampet itu terjadi karena belokan, saya bilang. I see. Atau karena jarak. Iya. Jadi kan, flush toilet itu kan 2 liter. Flush kan, kalo jalurnya jauh kan airnya belum sampai, udah setah. Restore. Nah, jadi terjadilah di Menteng. Hmm. Waktu kita lagi reno-senopati, saya sudah bilang. Pokoknya, yang khusus perempuan, lu lurusin aja. Mau sejauh mana pun, pokoknya lurus. Jangan belok. You know? Iya. Nah, itu satu, sudah dilakukan. Iya. Second thought adalah dari si Tante. Yes, sediain ini ya. Hmm. Nah, waktu mau buka itu, saya yang ke Indomaret tuh, belin itu. Itu saya taruh. Hahaha. Nah, jadi dia belin plastiknya itu kan, buat bungkus. Supaya tidak buang di toiletnya. Hmm. Hmm. Nah, kemarin itu, yang pakai banyak tuh. Dia bilang, udah habis lagi. Hah? Cepet banget. Orang baru dua hari, udah habis. Ternyata kebutuhannya ada ya. Yes. Wow. Ini, aku dengar perjalanannya tuh, om di umur sekian ini, detail banget. Detail orientasi sama semua produknya. Semua cabangnya, segala macem. Ya. Dari toilet, kita ngomongin kopi. Kita ngomongin. Service. Service. Sampai makanannya. Masin. Masin. Ada satu lagi yang menarik, adalah Heru. Oke. Heru. Ini adalah yang aku sebut tadi temen-temen, yang kalau aku kesana, itu pasti ngobrol tentang MU. Yes. Karena dia fans MU. Dia fans MU. Iya. Iya. Kita selalu bentar gitu. Ah, musim depan nih. Ah, ini kalah lagi mas. Gimana nih. Selalu itu, dan dia hafal. Dia hafal duluan gitu. Dia nyapa duluan. Dan aku dengar kabar bahwa Heru tuh yang pertama belajar tentang kopi ke om ya. Ya. Bener. Nah itu, ceritanya gimana tentang Heru. Nah ini menggambarkan bahwa timnya disitu, menurutku, warmnya tuh dapetnya dari om ini. Nah boleh cerita tentang Heru mungkin. Nah, kalau Heru itu adalah salah satu, sebenarnya salah satu langganan saya. Hmm. Jadi, dia itu selalu datang itu sore. Anggaran ngopi ya. Bukan customer waktu di dulu-dulu bisnis. Bukan. Bukan, bukan. Tau-tau kan dia juraganya Nike dan Adidas kan. Bukan. Jadi dia, dia waktu kita awal-awal buka, dia suka datang sore. Sore ya, sore pas mau tutup dia datang. Sama temennya namanya Albert berdua naik motor. Dia naik motor RX King tuh, saya masih ingat. Iya. Pake sepatunya begitu tuh. Converse segala macam. Iya, iya. Jadi dia datang, dia duduk ngobrol. Terus, kalau lagi rame, dia bantuin. Ya. Bantuin taking order. Hmm. Jadi kalau Sabtu logik rame gitu. Dia datang, nah dia pegang iPad saya itu. Bantuin taking order. Wah. Lama-lama kan sering kan. Jadi kan mungkin-mungkin agak gampang kan order. Kan menunya kan gak banyak kan. Iya. Regular white. Mini white. Black. Black. Espresso. Es-nya jarang. Es-nya cuma kol-bru doang kan. Iya. Itu menu yang sangat mudah kan. Jadi dia tinggal tak-tak-tak-tak. Tinggal kirim. Saya lihat print out. Saya tinggal bikin. Dia tinggal tuk-tuk-tuk nganterin kan. Nah lama-lama, saya bilang sama dia. Ruh. Lu kerja apa sih? Dia bilang. Om. Saya ini jualan. Itu apa? Taiti. Taiti. Di sekolah BINUS. Di Tanjung Kuret. Iya. Iya. Di situ. Kok lu gak jualan? Kan sekolah lagi libur kata dia. Oh. Jadi lu kalau libur lu gak ngapain? Enggak. Kenapa lu bantuin saya gitu kan. Kalau patahin kalau mau. Ya boleh deh kata dia. Boleh. Jalan-jalan-jalan saya tanya lagi nih. Udah deh. Gini aja deh. Udah gak usah jualan taiti lagi. Yuk kerja aja sama saya. Mau gak? Dia bilang. Boleh juga sih om. Emang lu sekarang. Jualan taiti dapetnya berapa duit? Sebulan. Kira-kira saya. Udah. Saya bilang kan. Oh iya deh. Kata dia. Nah dari situlah. Dia belajar. Dia ikut saya. Saya ajarin gak? Secara teori segala macam. Enggak. Saya. Orang yang tidak bisa ngajarin orang. Oh gitu. Ya. Intinya saya. Saya gitu. Karena. Saya punya prinsip. Saya juga gak pernah belajar. Maksudnya belajar secara gitu aja. Ya. Tapi ilmu saya ditambah. Dengan. I'll do it. And. I googling. Ya. I read. I look. Gitu kan. Nah udah. Saya bilang sama Heru. Heru. You liatin saya dulu. Nanti you coba-coba ya. Tinggal baca aja nih. Instruksinya. Gini-gini. Gini-gini. Oke. Nah dari hari itulah. Dia ikut saya. Sampai. Sekarang. 2015 berarti omnya. Sampai 2022. Kulturnya itu. Ya begitu kan. We say hi. We say hello. Greetings. Ya dia follow. Nah. Sama satu lagi. Saya ada satu karyawan juga. Namanya Juan. Oh. Dia kan tukang cuci piring waktu itu kan. Masuk awal-awal kan. Iya. Dua tahun dia cuci piring di belakang saya. Wow. Saya bilang sama Juan. Juan. Kamu kan cuci piring. Kamu kan tiap pagi nemenin saya. You look lah. Perhatiin saya kerja. Saya itu ngapain. Tiap pagi datang itu mau ngapain. Ikutin aja. Perhatiin aja. Saya bilang. Akhirnya one day someday. Saya bilang sama dia. Juan. Bikin kopi. Juan nya orangnya agak lebih kecil gitu om. Enggak. Tinggi-tinggi tapi kurus juga. Oke oke oke. Juan. Bikin kopi. Bikin. Langsung bisa. Oh. Ikutin langsung bisa. Dia belajar steam milk. Karena. Today. Dia yang run. Fluid. Oh. Yes. Oke. Dia yang run. Fluid. Dulu kan ada customer datang. Om bikinin kopi dong. Ya. Sekarang kalau datang. Juan mana. Oh. Sampai sudah segitu. Hebatnya dia. Oke. Ya. Kayak Heru. Kalau kopi di handle sama Heru. Eh. Eh. Oke. Heru juga pas. Pas on the torch sama. Ke Jordi ke yang lain segala macem. So. Everybody is doing the same lah. Ya. Tapi tetap banyak sekali customer-customer yang udah keliling segala macem. Basically. They say. Fluid is the best. They say. Saya bilang sih sama aja. Cuman ya memang. Mungkin karakter kopinya lebih strong aja. Kalau di fluid intinya itu aja sih. Ya. Diseru aku belum nih. Kayaknya gue harus coba yang fluid. Ya. 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 Enggak-enggak lebih general gitu kan. Ya. Lebih personalized. Mau apa. Mau lebih panas. Mau apa. Lebih cepat reaksinya. Hmm. Basically. Heru. Awalnya seperti itu. Sejarahnya. I see. Ya. Aku banyak belajar dengan. Bikin bisnis tuh. Segininya. Detailnya. Gitu. Di umur 50. Mungkin. Kalau banyak coffee shop lain. Kalau di umurnya om. Nggak ikut terjun ke dalam bisnisnya. Sampai sedetail ini. Aku taruh duit. Taruh duit. Nah. Waktu-waktu buka pulit tuh juga sama. Ada orang-orang datang gitu kan. Bawa anaknya. Ya. Namanya mungkin dianggap. Kita. Coffee shop kecil gitu kan. Eh. Papa begini nih. You mau beli mesin. Seperti ini. Beli. Ya kan. Ya. Beli. Ya kan. Tinggal kita. Hayat orang. Renovasi. Begini-begini. Ya buka. Ya saya diem aja. Nggak dengerin doang kan. Ya. Si um ini aja bisa gini-gini. Ya saya bilang. Ya boleh juga lah. Ya. Yuk buka gitu kan. Cari pengalaman. Oke-oke aja gitu. Ya ngomong. Saya perhatikan nggak lama. Dia buka di Jogja. Saya bilang. Saya tunggu-tunggu aja. Nanti setahun juga ditutup. Om tuh datang jam 6 pagi. Langsung udah siap. Nah. Seperti begitu. Jadi. Jadi prinsip saya gini. Ini. Kalau orang tetangga saya buka jam 6 pagi. Coffee shop. Saya buka jam 5. Jadi mentalitinya saya itu begitu. Gitu loh. I will fight. Nah. To grab your market. Gitu kan. Nah. Jadi target saya tuh. Dalam kepala tuh ada gini nih. Instagram gua 48. Instagramnya si A. Udah 4 ribu. 5 ribu. 10 ribu. Gua mau kejar dia nih pokoknya. Gua kudu lewatin dia. Jadi Instagram dulu yang saya kejar. Iya. Ya itu. Waktu itu ya kita perhatikan. Oh si Askin. Alamak. Udah deket. Ah lewat. Gitu. Jadi milestone terbaru ya Om. Iya. Ya. Having. Grown so much nih. Om dan Jordi. Ya. Mungkin ini saatnya untuk kita. Ngajak. Jordi lagi. Gitu ya. Karena menurut gua. Touchnya Om nih udah. Berasa banget Om. Presensinya gitu. Tapi kan gak bisa nih ngebelah Om jadi 12 outlet. Betul. Iya kan. Sehari ngunjungin 1-2 jam. Wah itu udah gak habis dong. Iya kan. Sementara kan jaga kualiti. Jaga teamwork. Terus mungkin juga klien atau customer yang sukanya ketemu Om gitu kan. It's hard gitu. Dan pada saat itu kamu harus mengalami torch. Gitu. Nah plan apa yang udah Om jalanin. Terus ya mungkin dari Jordi juga udah ngerasain. Dan. Nextnya gimana gitu. Supaya. Ya. Om Jasonnya. Lebih banyak. Saya jawab dulu nanti Jordi jawab. Jadi. Pengkopian ini. Mengopi. Mengopi saya ini. Oh iya 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 iya. Kalau mau ngeklon si Jason Leonnya kayaknya gak bisa. Tapi. What we can do adalah. The quality dari copy kita. Basically. Saya sudah. Mengklon mereka. Bahwa. Eh servisnya. Bahwa cleannya. Value ya. To work customer ya. You have to keep this. Nah ini yang sudah. Boleh bilang. Udah. 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 Udah dilakukan dalam 12. Cabang ini. Yang sudah. Sudah kelihatan. Ya. Tapi kalau untuk karakter. Untuk bagaimana. It's. It's. The individual. Tapi basicnya dari si Ombe. Itu sudah. Sudah. Sudah jadi. Nah supaya kita lebih profesional lagi. Karena kita family kan. Banyak sekali. Dari. 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 Dari shareholder. Ya. Saya bilang. Ini jadi. Jadi urusan keluarga. Nah. Ini juga jadi satu burden. Yang cukup. Cukup lumayan berat. Buat saya. Ngejelasin ke mereka. Yang mau gak mau. Saat ini. Kita harus begini. Iya kan. Intinya begitu. Jadi. Makanya. Dalam perjalanan ini. Saya bilang sama tim. Eh. We need to. To become. Corporate. Kecil lah. Istilahnya yang lebih. Profesional. Kita harus bagi tugas. Yang jelas banget. Gitu kan. Iya. Nah ini kita lakukan. Kita lakukan. Contoh seperti. Menteng. Yang cukup besar. Iya. Bahwa ada GM. Ada apa segala macam. Kebawahnya. Kita harus rapi secara profesional. Iya. Memang. Biaya. Human resourcesnya. In terms of. Value. Nominal. Jadi lebih besar. Tapi kita jadi lebih rapi. Hmm. Nah ini yang kita terapin. Kesanopati sekarang. Maupun. Yang akan datang. Bahwa. We. As a family. Mungkin kita harus. Stay nya. Di atas aja. Jangan gak usah ikut campur. Dalam. Operasional. Sehari-hari. Nah. Jadi. Jadi. Kalau. Kalau. Mengenai kultur. Mengenai apa. Saya pikir. It's. We are in the right. In the right. In the right direction lah. Intinya sih begitu ya. Cuma. What do you feel. Jordi. Coba ulangin ini pertanyaan nih. Biar. Biar. Biar pas. Iya. Karena. Isunya rata-rata bisnis kan jadinya adalah. Succession. Ya. Gimana dari. Yes. Dan. Itu satu. Dan kedua. Being. Starting as a family business kan. Biasanya nih. Mulai muncul cerita-cerita nih. Gitu kan. Ya. Ada. Anaknya. Anaknya lah. Gitu. Beda lah. Kelakuan gitu ya. Atau misalnya. Atau yang. Cerita third generation. Biasanya ya. Spending too much. Menghancurkan. Menghancurkan. Ada juga cerita gitu. Bener. Nah. Buat lo sendiri. Si om udah nyiapin apa nih. Supaya. Lebih long lasting. Kalau gue sih. Sebagai fansnya. Om B. Dan ngikutin resiko lama. Kalau bisa sih. Ada terus. Gitu kan. Oh iya. Sebenernya lebih kayak gini ya. Mungkin karena. Ide dari value. Both. Dari si. Papa dan mama. Udah ditanemin dari dulu. Gitu. Jadi. Begitu ngejalanin ini. Baik lagi. Ngeliatnya itu. Berbeda mungkin. Dengan yang tadi. Istilah kayak. Oh. Tergeneration. Gak boleh begini. Gak boleh begini. Nah. Cuman ide dari. Apakah. Ada orang yang ngomong. Kayak. Banyak lah yang pasti ngomong. Ah. Anak lu gak mirip sama bau kap lu tuh. Itu. Itu. Sangat normal gitu. Kayak. Ada pemikiran. Gue gak. Gue kok gak bisa jadi kayak dia ya gitu. Gue gak bisa jadi kayak Jason Leo nih. Eh. Ide untuk apakah harus menjadi. Balik lagi. Mengcopy Jason Leo. Mengcopy Tante. Hmm. Jadi another. Mereka itu. Gak begitu gitu. Hmm. Kayak udah ada partnya masing-masing. Oke. Bapak Jason Leo emang jago untuk keluar. Oke. Dia keluar. Dia ketemu orang. Apa segala macem. Ibu Wiwit. Jago yang juga keluar. Oh. Manage. Detailing. Apa segala macem. Iya. Iya. Jordi dimana. Jago cari finance. Hitungan finance tadi. Oh. Jadi kayak. Oke. Gue bisa jagain di finance. Gue bisa jagain apakah. In terms of strategy. Ah. Karena banyak mikir kan. Kayak. Wah ini bisa ini kesini. Kita bisa bikin ini nih. Kita bisa inovasi ini nih. Kita mungkin harus bikin ini nih. Lebih kesitu tuh. Iya. Ada debat-debatnya gitu. Kayak. Kayak. Amor. Apa ya isalnya. Karena mungkin orang finance. Neliatnya resiko mulu. Jadi udah memposisikan. Oke. Part gue disini nih. Oke. Gue harus bantu disupporting. Supportingnya gimana. Frontnya kuat nih. Iya. Udah ada koheru. Udah ada om. Papa juga masih kerjain gitu kan. Nah jadi kayak. Oke. Kalian partnya disitu tuh. Gue jagain belakang. Untuk kalian bisa jalan. Iya. Jangan. Jangan. Jangan gue mencoba untuk operasi. Gue menjadi kalian. Enggak. Kalian jalan aja. Gue jagain belakang. Oke. Oke. Jadi masing-masing udah tau role masing-masing gitu ya. Enggak. Jadi membuat gue harus di Jason Leop. Oke. Berarti secara struktur organisasi nih ya. Supaya teman-teman yang ngedengerti gak langsung. Bisa langsung kebayang. Iya. Om. Tante. Jojo. Jordi. Semua tuh punya title secara organisasi. Iya. Ada posisi masing-masing. Oke. Jadi Jordi apa berarti? Chief finance gak? Tidak. Iya. Juga betul. Chief finance. Business development. Lebih ke supporting. Supporting. Basically. Sekarang Jordi ngerangkepnya cukup banyak ya. HR. Yang ngerangkep. Business development. Ngerangkep. Legal-legal di kira. Ya. Itulah family business. Ya. Makanya. Makanya kan. Saya bilang. Bahwa. We need to invest on people. Ya. Dalam arti kata. You have to hire. Ya dong. Nah. Jadi. Tante kan. Di retail kan. Udah. Iya. Pengalaman di corporate. Segala macam corporate. Jadi. Dia pun sudah. Sudah menerima. Eh. Seperti saya bilang. We need to do it very fast. Ya. Ya kan. Dari budget itu. You musti sisihin nih. Satu. Buat biaya pecat orang. Dua. Untuk hiring. HR. Ya. Bikin sistem. So. We need to. Invest. Budgetin gitu loh. Ya. Mau lima persen. Mau dua persen. Tapi kita budgetin. Nah. Dari tim finance pun sudah mengerti. Oke ya. Setiap bulan kita cadangin. So. We can see on the PNL. Ada tuh pos-posnya begitu. Ya. Jadi. Jadi. We become very. Small corporation. Tapi. Proper. Udah. Udah. Little bit. Profesional gitu kan. Ya. 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 Saya sudah prepare diri saya. Eh. You guys make decision. Hmm. Oke. Contoh desain senopati lah. Desain senopati. The whole general layout segala macam. Basically. Business development. Jordi. Heru setting up. The table segala macam. Tapi in terms of color. In terms of. Aura. Saya sama tante masih involve. Hmm. Jadi supaya dia ngejrengnya bagaimana. Ah. Supaya dia dapat filmennya mesti bagaimana. Hmm. Nah ini. Ini saya sama tante masih involve. Kadang-kadang. Saya bilang sama. Jor. You maunya apa? Begitu dia taro. Kayaknya warnanya kurang terang deh. Kayaknya kurang gelap dah. Nah Jordi pun asmi. Eh Pak. Kayaknya lebih baik. Ini logo begini nih. Oke. Hmm. Let's try lah. Kan itu kan. Balik lagi. Ya. Ya. Sesuatu yang gak mau bisa kita. 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 Repair. Ya. Ya. Saya selalu bilang. Whatever decision you make. Gak ada salahnya. Saya bilang. Jadi. Semua tim itu gak ada salahnya. Makin decision. Kalau. Hasilnya salah pun. Saya bilang. Itu kan masih bisa dibetulin. Iya kan. Jadi. No need to worry gitu loh. As long as. Pakemnya udah ada. Jadi. We passing the torch ini. Sudah agak benar posisinya. Sudah agak benar. Ya. Kita nih yang tua-tua nih. Udah. Udah lah let go gitu. Biarin nih orang ini jalan gitu kan. Iya. Wah. Belajar banyak banget hari ini. Belajar banyak banget hari ini. Waduh. Iya. Berarti sekarang om. Tahun ini berarti. 60 atau 61. 60. 60. Wah. 60. Iya. Jadi kalau kita ngomong brand ombe itu. Di belakangnya itu adalah memang si tante. Karena dia di retail kan. Jadi dia tau. Jadi dia tau. Betul. Mau kuatinnya bagaimana. Kalau saya kan. Gak gas aja. Gak usah nengok-tengok. Pokoknya lurusin aja gitu. Iya. Iya. Betul. Usia 60 ini. Jadi berapa cabang nih kira-kira. 200 cabang. Enggak. Wih. Saya gak mau. Gak begitu. Gak mau begitu besar juga. Iya. Dalam arti kata. Temen-temen bilang. Jess. Udah. Become a national brand aja. Di Indonesia. Saya bilang. Ya. Become a national brand itu kan juga ada resikonya. Iya kan. How many brands you want. 200. 300. Then you bukan. Bukan jadi spesial lagi kan. Iya. Udah jadi massive gitu. Benar. Jadi memang. Targetnya saya ya. Ada tempat yang bagus. Tempat yang baik. Anak-anak juga bisa kerja. Kalau cocok. Saya baru buka. Bukanya asal tembak aja gitu kan. Iya. Saya gak mau itu. Saya gak mau. So we can keep our quality. We can keep. Kita bisa jaga service. Intinya sih itu ya. Bukan gak mau duitnya. Bukan. Jadi naif kalau bilang gak mau duitnya. Tapi. Istilahnya bisa nomor dua. Nomor tiga lah. Ngomongnya begitu kan. Hmm. Jadi kita. Kita lebih concentrate ya. Kita bisa serving. People ombe. Yang memang mau ngerasain kopi kita. Di semua tempat. Ada gitu kan. Saya udah keliling Jakarta Timur. Saya udah keliling Bekasi. Saya udah. Pergi ke Bintaro. Jadi memang. Memang ada marketnya memang. Untuk saat ini. Bagi saya masih belum bisa terima ombe. Hmm. Dengan pricing yang begini gitu. Iya. Ini. Memang kita punya plan mau ke Jakarta Barat nih. Kenapa. Kenapa gak dari dulu-dulu gitu kan. Ya kekhawatirannya itu aja. In term of pricing saya gak bisa. Gak masuk. Itu aja sih. Iya. Dan mungkin tadi ya. Belum ketemu tempat yang pas. Betul. 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 Sekarang offeringnya udah macam-macam. Udah banyak yang bagus. Iya. Soalnya. Satu dari strategi yang juga mungkin tadi belum ke mention. Tapi. Cepat aja menurut saya adalah lokasi. Iya. Iya. Karena. Iya. Karena gak bisa satu orang doang nih. Iya. Bener. Bener. The Universe Conspire supaya orang-orang ini tuh ketemu ya. Walaupun masing-masing dengan keahlian yang kecil-kecil. Iya. Tapi masing-masing spesial tea juga. Bukan cuma spesial tea coffee ya. Spesial tea di bidangnya masing-masing. Iya. Semoga saling mendukung gitu ya. Bener. Ya. Bener. Bener. Ya. Jadi apa yang kelihatan melihat Om Bey berkembang. Dan kita sih berharap teman-teman yang di dengerin 3D So Plans episode ini juga bisa punya pembelajaran yang seru dari episode ini. Apa pun yang kamu belajar. Terima kasih. Namun kita hari ini. Ya. Lo bisa menyebut mereka di Instagram. Tag at ombeycoffee. Iya. Atau tag om Jason. Bisa dicari tau sendiri ya. Iya. Bisa. Dan tag juga 3D So Plans atau gue dan Aryo. Kita suka mendengar dari lu. Aryo. Kita senang banget dengan ceritanya om yang aku ingatnya selalu kita harus mencapai sesuatu di usia cepet banget. Yeah. Under something lah. Gaji sekian di umur sekian. Sebenernya hidup tuh masih panjang gitu. Insya Allah masih panjang. Iya. Ini baru memulai sesuatu di atas umur 50. Bahkan kayak kalau kita sering dengan cerita KFC, McDonald's tuh banyak banget yang baru mulai tuh sesudah pekerjaan. Kayaknya udah resign. Udah pensiun gitu. Tapi ternyata baru memulai lagi sesuatu. Dan itu yang perlu dipelajari bahwa jalan tuh masih panjang gitu. Kalau mau menemukan sesuatu. Dan ini juga sesuatu yang diperhatikan secara detail. Iya. Semua setelah aspek dari Ombe. Detail. Iya. Dan selesai. Itu tim. Dan sekarang kita juga sedikit belajar tentang bisnis keluarga. Hari ini. Passing the torch. Lengkap banget. Lengkap banget. Paket lengkap, paket komplit hari ini. Iya. Dan kalau berguna jangan lupa di-share. Karena gak mungkin berguna buat satu orang aja. Dan orang sebelah lo, orang berikut lo akan berguna juga. Sampai ketemu di episode The 30 Days of Lunch berikutnya. Semoga Lim Pancakia orang-orang yang keren. Dan gak terpaksa. Gak terpecut. Gak harus. Apa namanya. Burn out. Karena dipaksa di umur 30. Ya. Tapi di umur 50 juga gak apa-apa. Iya. Tentu. Ya. Istilahnya kalau saya bilang. Jangan. Jangan. Jangan stop. Jangan berhenti. Untuk. Ber-create. Untuk. Bahasa Indonesia apa ya. Untuk. Untuk. Ciptain sesuatu lah. Jangan berhenti. Ombe Coffee. Kalau orang bilang. Ombe Coffee adalah Jason. Iya kan. Kalau gak ada Jason gak ada Ombe Coffee. Tapi. Bottom line buat saya lah. Ombe Coffee adalah orang. Baik. Baik itu karyawan. Baik itu customer. Makanya tadi pagi kan. Saya taruh di Instagram. Ombe Coffee adalah orang. 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 Kalau gak ada mereka pun. Saya gak punya 12 cabang. Iya kan. Iya. Itu termasuk ya Ombe. Betul. Betul. You. You. People of Ombe. Ya. Iya. Dan untuk menutup teman-teman. Oke. Apalagi. Surprise. Surprise nih. Wah. Wah. Bentar. Sebentar. 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 Karena kita ngeliat nih ya. Om Jason. Karena kita ngeliat nih ya. Om Jason dan Jordi ini. Selalu pakai baju hitam kemana-mana. Kaos. Jadi kita nambahin stok baju hitamnya. Ini kaos officialnya. 30 daya makan. Oke. Ada size XL dan size NL. Semuanya cocok buat teman-teman. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Baik. Oke. Kita tutup. Dan teman-teman kalau ada yang pengen juga nyari kaosnya 3D Softlans bisa ke Tokopedia 3D Softlans. Langsung dicari aja di sana. Baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Thank you. Thank you. I'm Adam Asliczies. goes JAMamen SUBDY. olate less frame kalii. If I like the host video. in, I look forward to the还有ikeempur. as well. puede Eating giveaway someorcasmun kangaroo. with legal dia mochiita.